Tapi akhirnya si Fat Cat sendiri yang minta putus dan ngirim semua uangnya Hai guys, selamat datang di channel Finally, bertemu dengan semua ku Andi Dan selanjutnya, aku akan membahas tentang kasus terbarunya dari Fat Cat dan Tanzu kemarin Nah, aku udah sempat membahas kasusnya dengan lengkap Kalian bisa cek aja Kali ini, aku akan mengungkap fakta terbaru soal kasusnya Fat Cat dan Tanzu ini Yang katanya Fat Cat itu tidak hak itu karena Tanzu Karena keinginannya sendiri Dan Tanzu itu dinyatakan tidak bersalah katanya Dan yang mengadang-adang cerita ini adalah sespupunya atau kakaknya si Fat Cat itu yang mengarang ini Nah, disini aku akan bacain thread-nya terbaru ini guys Ini sangat-sangat membanggongkan Nah, kalau kalian saran gimana ceritanya Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Menjelaskan contoh kasusnya agar kalian gak jelas sekali aku upload yang baru Dan tanpa lama lagi langsung aja kita ke videonya Nah, ini aku udah nemu thread-nya di Twitter Aku bacain ya guys ini Nah, yang pertama ini Kelanjutan kisah Fat Cat atau Pangmau dari hasil investigasi polisi Oh, jadi ini bukan katanya orang-orang tapi udah masuk ke investigasi polisi Nah, by the way kalau kalian gak tau Fat Cat itu yang mana wajahnya ini Wajah aslinya tuh yang ini Bukan yang selama ini beredar ya Itu bukan itu masih hidup orangnya Masih baik-baik aja Lokusnya ya guys Ternyata yang mau tulis hubungan itu Si Fat Cat-nya sendiri Dan si Tanzu pada waktu itu Belum ngajak putus Jadi Tanzu itu cuma ngajak break Kita istirahat bentar aja deh dari hubungan yang toxic ini gitu kan Tapi akhirnya si Fat Cat sendiri yang minta putus Dan ngirim semua uangnya Nah, si Tanzu gak memperdaya si Fat Cat Oh, jadi selama ini Tanzu gak morotin ya Seperti apa yang diceritakan Hubungan mereka emang real Atau beneran berdasarkan cinta Sampai-sampai si Fat Cat udah dibawa ke rumah Dan dikenalkan sama keluarga dan temen-temennya si Tanzu Akun Alipay yang ditransfer sama Fat Cat Juga ternyata akun bank bersama Dimana Fat Cat juga bisa akses akun tersebut Jadi mereka ini punya akun bersama bareng-bareng gitu Karena itu akun tabungannya mau mereka pake buat masa depan mereka Oh, buat nikah nanti guys Nah, bahkan di akun itu si Tanzu juga sering masukin uang tabungan Pokoknya keduanya bisa masukin dan menarik uang dari situ Jadi kalau kalian punya pacar nanti ya Gak usah bikin akun bersama Kalau belum nikah Ntar ribet kayak gini kan Nah, sekarang Uang yang sebelumnya dikirim Fat Cat ke Tanzu Udah dibalikin semua Termasuk uang invest toko bunga mereka berdua Oh, oke Gak tau motif apa yang bikin si Fat Cat kayak bundir Entah beneran karena putus cinta atau hal lain Tapi di situ si Tanzu baru ngajakin break Istirahat aja Mungkin karena mereka akhir-akhir itu sering bertengkar juga Sebelumnya mereka udah sering putus nyambung Dan kalaupun si Fat Cat itu bundir karena diputusin atau patah hati Kita gak bisa sepenuhnya nyalahin si ceweknya gak sih Ya, dimana tau kalau orang yang diputusin bakal mengakhiri gitu Iya sih Tapi ada beneran ya Kalau misalkan kita diputusin Ya, mana mungkin kita sampai mengakhiri hidup kita Ya, tergantung orangnya sih itu Oke, detailnya ya Aku bacain ya Pada 3 April dan 4 April tahun 2024 Keduanya terus bertengkar Dan disebut-sebut putus pada tanggal 5 April Nah, si Tanzu mengirim pesan WeChat ke Fat Cat untuk menenangkan satu sama lain Untuk sementara waktu dan menjalani hidup sendiri-sendiri Pada tanggal 10 April si Fat Cat mengobrol di WeChat dan berkata kepada Tanzu Saya akan mentransfer uang dari dompet di Alipay kepada dia, si Tanzu Terus dia menjawab Mengapa kamu mentransfernya kepada saya? Kamu masih perlu menggunakan uang itu Kamu tidak bisa bermain game untuk waktu yang lama Kamu harus menyimpan semua uang itu sendiri Dan membuat rencana untuk masa depanmu Jangan berikan kepadaku Nah, malam itu si Fat Cat tetap mentransfer sebanyak 66.6666 rupiah ya Yuan, Yuan ya Ke si Tanzu melalui Alipay Alipay ya Disebutkan sebagai hadiah sukarela Meninggalkan pesan di WeChat yang meminta Tanzu untuk menjalankan toko bunga Dan membiarkannya Dan memblokir akun Alipay si Tan Di pagi hari pada tanggal 11 April Si Fat Cat mengirim Tanzu pesan WeChat Yang mengatakan kita sudah selesai Dan kemudian melompat ke sungai Oh gitu Pada tanggal 23 April Polisi menyelamatkan si Tanzu dari perairan Yangtze Di distrik Changzhou Oh, jadi yang memutuskan Fat Cat ya Oke, ini lumayan banyak Nanti kalian bisa lihat lengkapnya di Twitter ya Ini kalau aku membacain gak kelar nih satu video ya Nah, beritanya kan baru viral pas akhir April ya Nah, kalau misalkan si Pangmo bener-beneran bundir di jembatan itu pada tanggal 2 April Seperti yang disebutkan kemarin ya Mestinya beritanya udah rame dari lama Minimal berita bundirnya yang rame Tapi ini berita rame-nya pas si adek nge-spill story ini Yang entah bener atau enggak Eh, tapi ada bagian si mantannya ngembalin duit sih Berarti ceweknya memang beneran ada Oh, oke Jadi sebenernya tanggalnya itu kan tanggal 2 April kan si Pangmo itu kayak bundir kan di jembatan Tapi itu belum langsung viral enggak Viralnya ketika si adeknya si Pangmo ini nge-spill ceritanya ke sosial media Dan mengada-ngada seakan-akan si Pangmo itu bundir gara-gara si ceweknya Padahal dia yang mutusnya sendiri guys Aku juga bingung ya Nah, ini dari komen-komen yang aku baca Ini juga ada yang menyebutkan Kalau menurut pernyataan polisi di situ sih begini guys Si kakak, si kakaknya Fat Cat alias Pangmo itu ngajuin laporan tentang penipuan Tanzu, penipuannya Tanzu atas adiknya Tapi hasil investigasi menyatakan si Tanzu sama sekali enggak nipu Fat Cat Soalnya uang yang sebelumnya dikirim Fat Cat itu memang tadinya buat uang bersama atau masa depan mereka Ya, yang tahu kondisi sebenarnya itu ya si Fat Cat Cuma kan si Fat Cat udah enggak ada Tapi yang pasti polisi itu udah nemuin bukti fakta soal tabungan bersama mereka Terus juga si Tanzu tuh udah ngebalikin duitnya si Fat Cat kembali ke keluarganya Mungkin udah damai ya Dan kasusnya ditutup sampai di sini Sebenarnya pro kontrasi guys Ada yang mengatakan tidak setuju dengan pendapat ini Dan katanya cewek itu kalau keadaan tersudut itu pinter ngeles Kalau cowoknya punya niat jahat enggak mungkin sampai bundir Kalau cewek udah berbuat jahat terus ngeles supaya aman dari hukuman banyak Ya, jadi segitu aja sih guys update terbaru soal kasusnya Fat Cat Atau Pang Mo dan Tanzu Gimana guys menurut kalian wahai netizen Apakah kalian percaya dengan investigasi polisi dan Pernyataan si Tanzu kalau dia tidak bersalah dan dia enggak memeras Fat Cat Atau kalian percaya sama adiknya Fat Cat Cuman, ya entahlah kalau aku sih Iya, tapi kasian si Tanzunya ya Sempat beredar kalau dia ini kayak digebukin gitu loh Kan kasian kalau ternyata ujung-ujungnya dia enggak salah ya Cuman, ya kita enggak tahu mungkin udah tersudut emosi Dan udah viral banget dia beritanya di Cina Bahkan di Indonesia, di semua negara Oke, berikan pendapat kalian di bawah Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya Kalian bisa banget komen di bawah karena aku butuh dari kalian And thank you so much for watching And I'll see you on next video Bye-bye